Halo Halo balik lagi bersama Cikipau dan kali ini kita bakal bahas game nft dekaroon ya di mana sebelumnya kita udah pernah ngasih sounding mengenai game dekaroon ini jadi saat ini tanggal 18-23 Agustus nanti yaitu masa close beta game dekaroon ya jadi game dekaroon ini merupakan game game nft yang mana publisher yang mana publishernya yaitu lito game ya lito game Indonesia jadi untuk regionnya nanti apakah global atau tidak aku belum ada informasi karena aku juga tidak mencari tahu lebih jauh tapi kemungkinan besar untuk regionnya mungkin hanya sekitar wilayah Southeast Asia ya jadi kita langsung aja kita kasih nama di sini Cikipau dan di sini ada 13 kelas dan di sini kalian tidak bisa putar karakter ya di sini kalian tidak bisa putar karakter gamenya jadi kalau mau putar karakter game kalian musti putar klik-klik begini ya dan setiap masing-masing kelas di sini kita nggak tahu senjatanya ini apa ya udah nggak tahu senjatanya ini apa Nah jadi kalau misalnya kayak seperti ini dia namanya segita hunter tapi kita nggak bisa ngelihat dia bawa bow ya jadi apakah di dalam game ini nantinya ada kustomisasi eh senjata ya jadi misalnya walaupun dia tipe-nya tipe eh hunter yang aturnya dia menggunakan busur apakah dia bisa menggunakan eh senjata pedang ya itu aku belum tahu ya karena ini juga pertama kali nyoba dan kita langsung aja buka eh atau mainin gamenya ya hubungkan dan kita langsung aja hubungkan di saat masuk pertama kali kalian bakal dihadapi dengan namanya tutorial ah ini kalau tutorial mah gue salah ya oleh tutorial nah dan di sini kita lihat dulu settingannya settingan grafiknya udah kita set ke Hai untuk grafiknya sendiri kita tampil grafiknya kita kasih ke fullscreen aja kasih ke ini aja ya oh masih kotak ya kita lihat dulu masih kotak Iya masih kotak berarti kita kasih resolusi yang 1920-1080 aja ya apakah ada terjadi crash tidak ya tidak ada terjadi crash dan ini adalah grafik dari game dekaron ya game nft dekaron jadi ini adalah grafiknya kalian bisa lihat ini bisa dirotasi jadi untuk kontrolnya untuk jalan seperti biasa ya WSD dan untuk buka inventory itu masih menggunakan keyboard tombol I kemudian quest tekan tombol key C ini untuk start character K itu untuk skill ya untuk putar-putar kameranya tinggal klik kanan walaupun kita bisa jalan menggunakan WSD kalian bisa jalan menggunakan klik 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 seperti ini ya dan ini waduh bajunya aduh jangan ngadep jangan belakang aduh jangan ada belakang dan ini grafiknya ya grafiknya untuk game tahun segitu ya udah oke sih udah oke tapi ini enggak tahu ini kenapa ngeflare ini ya grafiknya kenapa ngeflare mungkin kesalahan aja kali ya dan disini kita nggak tahu mengapa kita lihat dulu dari back inventory ada apa disini kita dapat row ada row 200 oh pemanah ternyata membutuhkan row ya pemanah disini membutuhkan row dan kita langsung aja bukain quest aja quest quest kita ambilkan ngambilin quest nggak tahu apa gue sudah kita baca karena kita mau coba Hai Jadi quest yang udah diambil itu j Hai kalau questnya warna putih berarti udah diambil ya bossnya warna putih udah diambil berarti dan di saat kalian ngomong sama NPC kalian enggak bisa bergerak jadi mesti dik conference dulu ya buat ngomong sama NPC masih musti kalian plus dulu percakapan dengan NPC nya baru karakter kalian bisa bergerak dan disini kalahkan armadillo baiklah kita ambil ini ada tanda tanya merah ini enggak tahu apa artinya oke berarti kalau ada tanda tanya merah berarti udah selesai ya ada yang ada yang udah selesai seperti itu ya jadi kalau putih ini quest sudah diambil semua tapi belum diselesaikan dan kita nggak usah ngeliatin quest ya kita nggak usah ngeliatin quest ya dan kita langsung aja jalan ya ampun bajunya ya ampun ya ampun ini dapat senjata senjata shortbow plus 7 kita langsung aja gunain untuk gunakannya klik kanan bisa langsung nge-switch ya equipment senjatanya bisa langsung nge-switch dan disini selama close beta ini kalian dapat item-item package kayak begini tapi requirement levelnya 30 30 tidak ada yang bisa dipakai tidak ada yang bisa dipakai ya belum ada yang bisa dipakai ini apa ini ini juga nggak tahu apa eh Amina nggak tahu apa pokoknya kita bukain aja semua box ya dan dapat dapat boneka kepala ya Edgar kostum ada kostumnya berarti dan kita bakal kasih lihat langsung aja gimana cara dengan monster Oh ini Hunter ya kita lihat eh disini katanya ada auto-target jadi kalau misalnya kayak begini tuh udah auto-target kayak begini kita bisa tekan eh tombol di samping angka 1 jadi dia bakal nyerang otomatis cuma problemnya adalah disaat dia menyerang otomatis itu tidak bisa menggunakan skill ya jadi kalau misalnya disini ini walaupun ada angka 1 ada angka 1 tapi ini aku klik angka 1 nggak mau jadi angka satunya itu mesti diklik kanan tuh angka satunya mesti diklik kanan kalau mau praktis ya kita memang tekan tombol U tekan tombol U tekan tombol U kemudian tekan tombol di samping angka 1 itu udah itu kalau mau paling praktis jadi gue pikir pertama awalnya eh angka 1 disini skill yang memang bisa dipencet ya tapi di sini aku aku coba tes untuk misalnya seperti ini aku coba ganti target dulu yang masih hidup ya Waduh udah mati semua ini nah ini kalau aku tekan angka 1 dia nggak nggak mau ya nggak ada nggak mau keluar jadi mesti memang diklik kanan baru mau dia dari sini ada barang-barang drop ada gold ada eh untuk barangnya ini yang jatuh ke tanah kita coba tekan spasi Oh spasi ya untuk ngambilnya dan ada beberapa musuh yang enggak bisa di auto-target ya beberapa musuh nggak bisa dekat di auto-target jadi memang mesti bener-bener eh dekat banget untuk rangnya sendiri dia disini untuk rang auto-targetnya di sini battle setting tidak ada keterangan apakah bisa diatur misalnya jangkauan untuk auto-targetnya karena untuk auto-targetnya sendiri memang kecil-kecil-kecil banget dan shortcutnya cukup cukup jauh antara tombol U dengan angkasa di samping angka 1 ya tapi ya tetap itu bisa di custom sih dan disini kalian bisa lihat level ku udah level level 6 dan disini aku dapat start 25 start nah disini untuk naikin start itu mesti hati-hati ya di sini juga nggak ada keterangannya str itu naikin naikin apa aja deks itu kalau di game Ragnarok klasik ya Ragnarok klasik str itu juga naikin damage fisikal yang tipe serangan jarak dekat yang mele ya mele gitu tapi juga nambah darah ya ada beberapa stren juga nambah darah seperti itu nah disini dia tipenya archer ya udah pasti deks ya kita full-in aja di deks jadi buat kalian yang mau coba game ini game nftdk rom untuk Ustadz itu juga mesti hati-hati dan kalian mesti konsultasi terlebih dahulu kepada teman-teman yang mungkin udah-udah pernah main game satu ini Oke di sini udah penuh kita aplik dan untuk skill kita cek disini ini dia ada dua skill crossbowl mastery level 1 bom mastery level 1 nggak bisa ditarik ya ini Winship ya requirement level 16 astaga requirement nya archernya level 16 ya jadi dia disini eh banyak juga skill yang mesti dinaikin dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan yang misalnya disini ada art cara archer dengan hunter bedanya apa juga belum tahu ya antara acer dan hunter tapi disini posisinya 22 kebuka dan disini aku juga belum tahu ini combat ini untuk apa kemudian untuk masalah trans up my story juga belum tahu Grandmaster ini juga belum tahu untuk apa atribut ini juga belum tahu ya karena cukup aneh sih untuk masalah seperti archer dan Hunter ini bedanya dimana ya aku belum tahu ya jadi disini disini Hunter disini dia ada skill ya Coba kita let's push up bisa ditarik hai 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 wuuh jadi kalau kalian ternyata untuk mengeluarkan skillnya di sini kalau kalian perhatikan di pojok kiri sisi pojok kiri bawah lihat enggak sih itu dia bakal berubah-berubah tuh itu aku tekan angka satu dengan angka dua jadi kalau misalnya aku eh dia kondisinya aktif seperti di angka dua ini ini aku pencet angka dua nih nah yang kedua sekarang kemudian aku udah nemuin target aku tekan tombol uh nah kayak begini kemudian aku klik kanan dia bakal langsung luarin skill jadi ngeluarin skillnya itu bukan pencet tombol skillnya jadi tetap mesti klik kanan ya tetap mesti klik kanan untuk masalah di fight nya jadi misalnya kalian mau udah udah tekan eh tombol dua nih ya mau pindah langsung ke skill 1 tekan dulu angka 1 baru klik kanan lagi mau pindah ke skill 2 klik tekan dulu tombol tombol dua baru klik kanan mau skill skill 1 tekan dulu angka 1 baru klik kanan seperti itu ya jadi inilah gameplay dari game dekaron ya mungkin perjalanannya masih jauh sini karena disini juga masih like kita masih level 6 tapi aku disini hanya ngasih lihat gameplaynya jadi buat kalian yang mau coba mainin ini mumpung masih close beta dan masih even eh dimana ada double XP jadi buat kalian yang mau main sejauh mungkin sampai sebuah sampai tanggal 23 bisa langsung coba Hai ini mungkin yang memang mau seriusin di game dekaron yang memang mau seriusin ya bisa langsung coba aja ya di close beta jadi pasti saat launching nanti nggak perlu nyoba-nyoba lagi seperti itu Oke itu aja infonya kali ini mengenai game nft dekaron dari dari publisher Lito game Indonesia dan sampai ketemu di video berikutnya